Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Karnierman Agno5, lawan 99% kuman penyibat jerawat dalam 10 detik. Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Taruh kalau misalnya pacaran itu ngapain aja gitu misalnya rahasia. Itu mah enggak ada yang ngapain depan muka. Ah? 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 Ah, datangnya. Ah, datangnya. Kita mulai kembali ke Premiere. Guys, guys, guys. Masih. Dengan penonton yang sudah melalui prokes yang sangat ketat ya. Ya. Halo penonton. Hai. Halo. Ini semangat lah ya harusnya ya. Masih ditemani juga oleh MAM Music dengan dramernya Selmy. Selmy. Kenapa harus dijelaskan dengan dramernya Selmy? Kadang-kadang banyak yang gak tau. Beda soal sama tenet reguler. Tenet reguler kan ape. Sekarang dia dikenal sebagai orang dengan berbagai macam profesi. Iya. Beda. Dia drummer sekarang. Dulu sebelum diangkat jadi drummer dia apa pekerjaannya? Dia tuh dulunya pramugara pesawat tempur ya dia. Beda. Beda. Orang mau tempur atau ada pramugaranya? Mau minum apa? Mau makan apa? Helikopter helikopter. Masih bersama kita juga Patli dan juga Fuji. Yeay. Yang persaudaraan mereka nih jadi sibling ghost banget. Bahasa anak kejaksa. Banyak kayak netizen yang pengen banget kayak punya abang kayak Padli gitu ya. Mau punya. Jadi sebutannya Ai ya? Ai sama Uti. Ai sama Uti. Ai sama Uti. Iya punya adik kayak Uti. Nah tadi kita di episode-episode yang kemarin itu ya. Itu kan kita udah ngebahas mereka nih ya sering banget berantem. Tapi saling tangen. Nah cara berbaikannya gimana? Ini kayak gak ada kata maaf gue sih. Gak ada. Cuman kayak. Ini nih gitu. Pokoknya langsung logol aja. Berantem nih. Aku turun ke bawah ambil minum. Keatasnya kayak. Lagi ngapain? Kayak gitu. 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 Baik-baik. Ya udah sih deh berantem lagi. Kayak ngomong kayak. Ay sayang deh Uti aku. Gak ada lagi kita gak njebelin. Disalahin lagi gue. Tapi lu ngomong aku sayang kamu gitu gak pernah. Sayang kamu dede gitu. Cuman kalo misalkan ngomong kayak. Aku sayang ngomong kamu gitu sekarang. Aku sayang kamu ti. Iya. Reaksanya gitu. Kenapa aku gitu. Gauin. Coba kamu yang ngomong ke kakak. Gak mau. Gak. Tapi berantem pernah lama gak? Diam-diaman lama. Gak sih. Kayaknya enggak ya. Paling lama paling sehari banget. Sehari. Sehari yang dimen besoknya udah kayak. Lagi apa? Mau kemana? Gitu langsung. Berantem paling parah apa? Soalnya teriak-teriakan gak? Teriakan gitu. Bentak-bentakan. Itu yang sehari pernah. Oh pernah? Bentak-bentakan. Yang bentak duluan siapa? Uti. Untuk kamu. Dia nadanya udah mulai tinggi. Aku gak ngebentak. Tapi nadaku tuh. Aku yang udah mulai tinggi. Dia langsung ngebentak. Ngebentak balik. Adanya juga gak ada takut ya. Abangnya. Kacau nih. Kecil-kecil sampe ulekan ya. Ini yang. Menawih tuh. Menawih tuh. Menawih kan dia ulek. Menawih kan dia ulek. Iya bener kak. Tapi ribet aja. Tapi kita baru tau nih. Kalo si Fadli. Dia olahraga tinja ya luar biasa. Tinju. Olahraga tinja tuh ngapain. Mukanya kaget. Mukanya kaget. Mukanya kaget. Mukanya gak siap. Gue udah ngapain. Gue udah ngapain. Ngebahasin ini. Tinja. Gak tinju. Masih gak sekarang? Padri. Udah udah enggak. Dari. Dari SMA. Pinjain. Tinja enggak. Tinju. Tinju. Tinju itu berakhir dari 2021. Kenapa kok stop. Tahun lalu dong. Masih baru dong. Terakhir tanding 2020. Makanya digendut. Gak tanding muteran diri. Gue diem loh. Tanding muteran diri gitu. Gak ada. Aku ngatain dia jelek. Gak ada dari tadi kan. Dokar gendut gak jelek dong. Bener-bener. Tanding gendut. Gemoy. Tanding diri. Iya tanding. Berapa orang? Tiga paling lama. Pakai ini apa? Pakai headguard. Pakai gum shield. Lalu sini ketonjok dong ya. Iya. Ngeri ya gue kalo sama orang-orang galatin juga gitu. Takut gue. Coba deh. Eh kenapa? Kenapa lo pas pertama itu pengen tinju itu gara-gara apa? Biar ganteng dia sumpah pas SMA. Tapi kamu ngaku. Tapi ngaku gak kakaknya ganteng? Dulu iya. Sekarang kayak. Kayak kureng deh deh. Sekarang kayak kureng deh. Kenapa waktu SMA kenapa? Karena waktu itu SMA kan bingung mau ngapain kan. Maksudnya cuma bola doang. Kan dulu bola futsal-bola futsal kayak. Pengen coba deh tinju. Seru juga ternyata. Tapi bisa juga dapet cewe kan kotak-kotak. Oh dulu kotak-kotak padanya? Kotak-kotak kan. Kayak eh mana deh. Kok kayak squishy? Kayak squishy. Berarti sempet berapa? Empat tahun? Iya empat tahun. Di tinju? Di tinju. Yang memutuskan lo berhenti. Ah udah lah gue enough. Gak diterusin ke. Capek aja maksudnya. Karena gak begitu ngasirin juga kan. Eh belum tau. Iya belum tau sih emang. Karena gak fokus banget. Latihannya kan lebih intens. Iya harus fokus banget soalnya. Latihan tuh pagi. Kalo misalnya mau tanding pun. Itu masih tanding amatir. Tanding amatir aja aku latihan dari pagi sampai. Eh dari pagi sama sore. Dua kali. Bayangin nih kalo misalnya. Iya iya iya. Ke prof berapa kali kita. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan tidur harus diatur makan juga. Kemarin kita baru ngobrol sama itu si Chris Dayanti. Chris John. Gak dong Chris John. Chris John. Asap disekati. Canda muru. Tapi dia orang si itu ngomongnya serius ya. Siapa kak? Chris Galeri. Gue bilang Chris Jamrut kayaknya udah terlalu sering gitu. Gak tapi dia setinju latihannya kan gokil banget tuh dia. Lama soalnya latihan juga lama kan. Bisa satu setengah jam sampai dua setengah jam. Sekali lagi latihan. Sekali latihan. Skipping terus dong gak? Iya skipping 15 menit. Lari berapa menit pemanasan. Pernah cedera atau apa gitu gak? Gak sih paling kadang ditakut-takutin dong. Abis paring tuh hidung lu bengkok. Hidung lu bengkok. Cuma gak. Disuruh hidungnya mancing. Mancing. Biasanya kan dapetin juga ada yang ditarik. Ini tulangnya. Iya tulangnya diangkat. Iya. Diangkat. Diangkat ke sini nih Ji. Gak jadi. Diangkat di sini. Silahkan diangkat. Bahasanya. Oke hidung lu kayaknya kenaikan dah. Mau mobil lagi di sini. Mobil lagi di sini. Mobil lagi di sini. Canda terus. Tapi di jalan jadi. Jadi berasa lebih berani gak? Iya pastinya nyali lebih tinggi jadinya kan. Jadi lebih emosian dong. Oke tanya Fuji dia tempera mantal gak kalau di jalan? Tempramen gak? Tapi kalau soal fisik sih enggak. Oh enggak. Kalau digangguin duluan sih dia temperamen. Tapi kalau gak digangguin dia dim aja. Pernah ada kejadian yang sampai akhirnya berantem di jalan atau berantem di. Yang kamu tahu? Amat aku. Iya sama orang lain di luar. Orang lain. Enggak juga sih enggak. Dia kalau gak disenggol kayaknya dia dim aja. Oh iya. Tapi akhir-akhir disenggol-senggol terus kok gak dipukul-pukul. Maksudnya banyak orang-orang netizen. Netizen gitu loh. Netizen. 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 Netizen mulutmu des. Dari tadi udah gak tahan gitu ya. Kalian walaupun cowok cewek ya secara size juga beda. Tapi pinjeman-pinjeman barang gak? Hah? Enggak bisa dong Vincent? Enggak barang. Power bank kali apa minjem. Baju biasanya dia minjem baju aku. Aku minjem baju. Baju tuh. Baju kaos, jaket. Enggak. Baju kaos, jaket. Pernah bete gak? Enggak. Tapi aku kayak kadang kalau lagi jalan nih. Tiba-tiba aku udah dateng kayak. Baju gue tuh. Iya. Emang apa sih dia pada dibakar bajunya gitu. Iseng banget bakar baju. Mending dipakai gitu. Mending dipakai sama aku kan gitu. Iya sih. Dia pasrah ya. Berarti kamu pasrah kalau di bajunya dipakai. Kalau ngadu-ngaduan. Kalau misalkan berantem. Ini pengadu. Kalau masih kecil. Iya pengadu. Kamu lebih suka ngadu. Kalau masih kecil iya. Enggak sih biasa. Dari sering ngadu kalau lagi makan. Oh iya aku sering ngadu. Makan bulu. Makan banyak banget. Hah? Terus kan aku pernah berantem sama Cavanes. Gara-gara. Jadi dia kan ngidep di rumah Cavanes kan. Ngidep di rumah Cavanes. Dia makan mulu. Tuk-tuk. Cavanes sama The Baby kan lagi diet kan. Terus capek. Gue capek dari internet lu makan. Akhirnya dia gak makan dong ikutan Cavanes dan The Baby. Dia pulang lagi ke rumah. Ke rumah yang ada aku. Ada mama. Ada dua. Karena deket kan cuma satu lagu doang. Terus? Satu lagu. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Dia nganggangin lu. Maaf, maaf, maaf. Terus pas dia balik. Terus dia balik kan. Makan. Ngapain ini orang-nganggut. Makan, makan. Bener-bener makan balik. Masuk padang. Terus dia di videoin sama dia di kirim ke Cavanes. Ngapain lu pulang makan-makan. Ngapain lu pulang makan-makan. Gue udah nyuruh lu diet. Aku lagi gendut ya. Lu kan banyak makan ya. Larinya kemana ya? Ini gendutan ini. Katanya lu kalau berak itu tayinya seorang lagi. Sampai dia makan. Eh kita flashback ke zaman dulu yuk kita lihat foto-foto. Lihat foto-fotonya nih. Foto zaman dulu ya. Ini dia, momennya momen apa nih. Ai sama Uti nih. Ini Uti kayaknya gak suka ya di foto gini. Capek. Capek abis ngapain di sekolah ya. Gue jelek banget sih. Lu jutek mulu kayaknya di foto. Kenapa sih harus selesai kayak gitu. Jaman-jaman Snapchat ya. Waduh. Oh ini tangan pacarnya nih. Aduh. Aduh. Yang mana ya itu? Eh lu mah gantengan sekarang kalau gue bilang mati. Enggak itu masih belum pake iPhone. Oh gara-gara handphonenya. Maksudnya cakapnya pake iPhone. Tapi itu tangan siapa? Abang ya. Dia termasuk Playboy ya? Enggak. Setia. Setia tapi kalau misalnya udah pengen putus, cewek banyak banget. Cabang. Cabangnya tuh dimana-mana. Kalau uti, kalau uti gitu gak? Dia langsor banget. Dia langsor banget ya kayaknya ya. Tapi kalau udah ngada. Enggak, kalau udah pengen putus juga. Tapi kalau punya pacar. Kalau belum putus masih pacaran. Kalau punya pacar dia setia? Kalau punya pacar, kalau langgeng setia. Tapi kalau udah berantem, cewek banyak banget. Digodain siapa-siapa dia gak mau? Gak mau. Padahal aku jodoh-jodohin kalau masih pacaran ya. Aku jodoh-jodohin dia gak bakal mau. Masih cakap apapun gak mau. Tapi kalau udah berantem. Carin lu. Carin lu. Tapi udah pacaran sekarang? Lagi ada pacar? Enggak ada. Oh enggak ada? Oh baru putus. Mantan pacarnya. Kapan terakhir hubungan? Sehari. Masih sering. Masih sering. Masih kontak-kontakan. Masih circle. Terakhir kontakan kapan? Karena kita udah reset. Tadi tangan tadi tuh. Tangan siapa kita tahu. Terakhir kontakan sama dia. Kapan yang tangan itu? Itu udah lama banget ya. Itu kumisan. Buat? Iya, iya. Ah! Masih mau hubungan juga. Eee. 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 Kapan yang mana mau ngasih? Baik. Udah lama itu. Udah lama ya? Gak ketemu ya? Pasti Bali ketemu. Pasti Bali ketemu. Oh di Bali. Oh di Bali. Di mana? Dia sekarang dimana? Tahu gak? Dia sekarang dimana? Taunya dimana dia sekarang? Tahu gak dia ada dimana sekarang? Aaaaaaay. Aaaaaay. Kau maaf di atas. Gitu ya? Gitu ya. Mau kemana lu? Gitu ya? Aku diri juga gak sih. Gitu gak balik? Mesaan saatnya? Ini kan lagi mau surprise ceritanya. Kok gitu? Iya. Gak ada surprise ya? Gak ada. Kita coba cari ternyata kita gak nemu ya. Jadi yaudahlah. Kepaksa. Ya. Kurang surprise ya. Oke. Dia tuh sampe sekarang emang gak banyak berubah ya. Emang dari kecil udah kece dia. Iya. Beda banget ya. Kalo jaman kita tuh ya dekil-dekil banget. Oh bener. Oh coba ya foto kadesta jaman dulu. Ih jangan salah, liat gua. Lu bisa naksir loh Ji. Masa sih? Nih fotonya tuh. Tuh. Si Vincent kayak capung ya. Kayak kemarannya suami istri ya. Anak STM ya. Kalo gua ngeliatnya kayak lalur hijau. Guys kau gitu ya kak? Kacau kacau. Kacau kacau. Kacau kacau. Kacau kacau. Rambutnya belak tengah tapi pendek gitu. Engga itu di skin Ji. Buat di mohan. Tadi lu bahas Vincent gua kok ga dibahas sama sekali sih. Oh ini lu. Iya. Mas desa kok kayak lebih tua ya. Iya aku kayak pake kesini makin muda emang. Menjamin banget. Eh kita kesana Vincent. Bentar ya bentar ya. Wah kacau nih. Kita di pinggal gitu ya. Kak. Kak terubah lu. Lu juga tuh. Ya tau sih. Cupu banget ya. Udah berminyak terus banyak jerawat pula lagi muka. Aduh. Ini jaman-jaman kita masih cuci muka pake sabun mandi batangan nih. Lu juga kan. Iya lah. Kirain suhu. Ternyata. Cupu. Tapi itu kan dulu desa. Iya. Coba sekarang liat nih. Udah jauh lebih bersih dan bebas jerawat kan. Oh jelas dong. Soalnya kita berdua ini udah tau kunciannya. Apa hayo. Kasih tau desa. Kita kasih tau buat tonight lovers ya. Kita berdua ini pake. Ini dia. Nih. Lu pegang nih. Lu pake ini juga kan. Pake dong. Garnierman Echnofite Face Wash. Sabun cuci muka yang efektif buat melawan jerawat dan juga kulit berminyak. Nah. Cakep. Seperti desa tadi bilang. Ini juga sabun cuci muka saya nih tonight lovers. Yang bikin kulit berminyak dan berjerawat berubah. Jadi bersih dan bebas jerawat. Nah. Jadi. Buat kalian cowok-cowok waktunya say goodbye sama sabun batangan buat cuci muka. Udah bukan jamannya lagi bro. Bener banget desa. Garnierman Echnofite Face Wash. Oke banget buat nangkal jerawat. Apalagi kalo abis kotor-kotoran setelah olahraga. Nah. Terus naik motor. Naik motor itu kan bikin bakteri nempel di wajah tuh. Ya. Nah Echnofite ini mantep banget buat lawan bakteri biar gak jerawatan. Nah. Terus nih yang gue suka banget nih ya. Adalah ada cooling sensation yang bikin dingin dan fresh. So. Tunggu apa lagi? Buktiin sendiri guys. Mau kan dapetin kulit wajah yang bersih dan sehat? Makanya kalo ngelawan jerawat jangan setengah-setengah. Pake Garnierman Echnofite secara rutin biar terhindar dari jerawat. Yes. Yuk. Aduh. 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 Gak. Tapi sih dari tadi kayaknya lu yang lebih banyak ngomongin. Aduh. 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 Aduh ya. Iyaa. Abang kita. Abang gitu sih. Dia yang paling wise kayaknya. Kita kedua sama-sama belum dewasa. Aduh. Masih ke recreation-reche Dapatnya berselisih gitu, tapi nanti kalau udah ditenangin, oh yaudah deh, kita berdua salah. Karena ngomongnya beda dikit, karena komodinya jadi berasa. Jadi pemikirannya beda-beda tipis juga. Tapi gue boleh ketemu kakak lo gak? Gue juga kayaknya labil deh gue nih. Kenapa emang tiba-tiba lo ketemu kakaknya? Karena kakaknya wise, dia bisa memberikan solusi-solusi. Iya bener, gitu ya. Gue banyak masalah. Banyak kakak. Jadi gimana? Gini ya, gue ngantuk, Ji. Eh, itu bukan masalah, itu jam tidur. Tapi mumpung di sini, gue pengen nanya mungkin, bukan nanya sih lebih. Uti, ada gak yang mau lo omongin ke Ai? Yang mungkin selama ini lo gak pernah omongin? Udah Ai dulu. Ai dulu. Gak ada sih, aku gak ada yang mau disampaikan. Soalnya pasti semua udah aku sampein kalau misalnya dia ada kesalahan. Atau udah mulai menyimpang, pasti aku langsung sampein ke dia. Harapan lo buat adikmu ini? Ya, kurangin temperamennya aja paling. Kadang-kadang emang, tapi masih kecil emang pasti kayak gitu. Masih kecil. Masih, maksudnya 19 tahun. Iya, iya, iya. Kalau Uti, apa harapan untuk kakak anda tercinta? Harapan? Sering-sering sabarnya jangan baper. Kadang-kadang kalau misalnya di debat, kadang ada kata-kata aku yang nyakitin, tapi aku tuh gak bermaksud kayak gitu. Tapi kayak enak kebawa emosi. Itu tuh Uti gak bermaksud, maksudnya gitu loh. Namanya emosi gitu. Oh, iya. Oh, iya. Jumlah sih ya, si Blinggo semangat ya. Iya, iya, iya. Gak usah kawan-kawan. Enggak, kalau ini beda, cabul. Gak mau. Kok cabul sih? Gak mau, ini beda. Adik yang dua akrat banget. Gak ada. Ayolah. Enggak. Enggak, medan, gak ada kakak gue. Ayo dong. Iya, iya. Oke, terima kasih buat Padli dan juga Fuji ya. Kompak selalu si Blinggo sini. Sehat-sehat, salam buat keluarga juga, siang. Sampai gala juga. Pamit, terima kasih My Own Music. Thank you buat penonton yang sudah ada di studio Tunasio Malangani. Kita kembali Tunasio Premiere. Gas, gas, gas. Tonight, we are young, so let's set the world on a fire, we can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on a fire, so let's set the world on a fire. We are young, so let's set the world on a fire, we can burn brighter than the sun. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tunasio Premiere yang dipersembahkan oleh Garnier Man Agno 5, selawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik.